Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali dengan tutorial komputer kali ini saya akan sharing bagaimana kita membuat titik 2 di tabel Excel kita lihat di layar PC, nah disini ada data yang di ujung sebelah kanannya ada titik 2 disini titik 2 terlihat lurus dan rapi, ini sepertinya sepilih tetapi jika kita tidak menemukan triksnya tidak mengetahui caranya, kita akan sulit untuk membuat titik 2 menjadi rapi dan lurus seperti ini coba kita praktekan ya, misalkan disini ada nama, kita geser kursornya disini kemudian kita beri titik 2 di paling ujung nah kesannya mungkin disini biar sama posisinya oke kemudian kita beri titik 2 kita lihat disini posisi di tempat dan tangan lahir sudah berbeda misalkan disini kita mundurkan 1 nah tetap berbeda jadi ke bawahnya juga akan sedikit berbeda jadi nanti titik 2 nya menjadi tidak lurus kita coba sekali lagi, nah seperti ini kemudian bagaimana caranya caranya sebenarnya cukup mudah jadi teman-teman cukup lakukan block disini di kolom yang akan kita beri titik 2 kemudian teman-teman di tabel disini di format pilih custom oke kita mundurkan format disini teman-teman pilih custom kemudian di type disini teman-teman hapus kemudian ketik add kemudian bintang kemudian spasi titik 2 atas kemudian tadi titik 2 nya kemudian kembali titik 2 atas kemudian kita oke nah otomatis ada titik 2 di ujung setiap ketikan yang kita buat nah kemudian teman-teman juga perlu perhatikan untuk ketikan baru misalkan disini email kita ketik email kemudian kita enter nah disini akan ada titik 2 tetap di ujungnya nah bagaimana agar nanti kalau disini misalkan disini ketikan disini teman-teman tidak ingin ada titik 2 nya cukup mudah disini di format nya kita pilih format yang lain boleh general number content dan yang lainnya disini kita pilih general nah otomatis untuk tulisan yang lain yang tidak ingin ada titik 2 nya lambang titik 2 nya akan hilang jadi dengan cara ini teman-teman sudah bisa membuat titik 2 dengan rapi lurus dan terlihat enak ini ya enak dilihat seperti itu oke demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati